Baik, boleh tidak nabung untuk kurban Jadi, berkurban ini hukumnya sunnah mu'ak gada Tidak ada kewajiban bagi kita untuk ngutang Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menabung Sebagaimana ibadah haji atau ibadah umroh Itu hukumnya wajib bagi yang mampu Tidak ada kewajiban untuk nabung Tidak ada kewajiban untuk utang Tapi kalau jenengan mau nabung atau mau utang Selama bukan riba Itu termasuk bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati Karena ingin mengagungkan syiar Allah Barang siapa yang menginginkan syiar-syiar Allah Mengagungkan syiar-syiar Allah Itu termasuk bentuk ketakwaan hati Jadi karena sebenarnya tidak mampu Tapi ingin memampukan diri Itu namanya termasuk bentuk indikator Ada ketakwaan hati di dalam dirinya Untuk mengagungkan syiar Allah Sehingga menurut Imam Sufyan As-Sawri Boleh saja nabung atau ngutang Untuk kurban Karena itu bentuk mengagungkan syiar Allah Dengan catatan tidak boleh berlaku Dholim Kita nabung lalu nafkah istri diabehkan Itu tidak boleh Kita ngutang lalu kemudian Besoknya ngeplang Nah itu tidak boleh Jadi Kalau Bapak Ibu mau nabung untuk kurban Silahkan Mau arisan untuk kurban Silahkan Tapi Tidak boleh Dholim Untuk arisan Ngilang Dholim Tidak dilanjutkan Atau pas nabung Istri minta sama suaminya Ya Saya mau minta untuk beli beras Pososik saya ini Harap tak tabungku Kurban Dholim Dholim Demikian pula Bapak Ibu tidak perlu nabung untuk ibadah Haji Tidak perlu pulang ngutang untuk Haji Atau untuk Umroh Kenapa? Karena sifatnya tidak wajib Tapi kalau njenengan nabung Boleh Kalau njenengan Apa namanya Ngutang Boleh Dengan catatan tidak boleh Dholim Ngutang untuk haji Selama tidak riba Silahkan Dan bisa Bayar Nabung untuk haji Selama tidak dholim kepada anak istri keluarga Silahkan Tapi tidak ada perintah untuk nabung Tidak ada perintah untuk ngutang Yang ada adalah Bagi yang Mampu Jadi yang ada adalah bagi yang Mampu Bisa dipahami Jadi Boleh tidak nabung? Boleh Boleh nabung Boleh tidak ngutang? Boleh Dana talangan boleh tidak? Saya tanya Dana talangannya riba atau tidak? Kalau tidak riba monggo Tapi kalau riba Tidak Boleh Baik Begitu Jadi intinya Ibadah Ibadah Dia belum mampu Tapi pengen Memampukan diri Itu termasuk bentuk Mengagungkan syiar Allah Artinya Sebatas Bo Boleh Bukan sunnah Kebutuhan Kalau kemudian kita menyisihkan Mengurangi kebutuhan Yang mestinya wajib Untuk anak istri Ini doleh Anaknya yang bayar SPP Tahun harap Saya ini Harap tak tabung Tinggu Kurban Nah Masa kebojaya malam Sesok pas ujian Orang tuanya dipanggil Ini anaknya Tidak bisa ikut ujian Bawa itu nopo-nopo Aku ajeng kurban Lain tidak boleh Dalam sama anaknya Lumayan Kalau Ya Rasa sekolah Nah Jadi Jadi Misalnya demikian Tempat saya itu Ada Ngabung Kapal saja Kamu punya Ya Kalau tidak punya Tidak bisa Masa kebutuhan Nanti selo Nabung Ya monggo Artinya kalau mau nabung Untuk haji Untuk umroh Untuk korban Itu Boleh Untuk Mau ngutang Untuk korban Untuk haji Untuk umroh Itu Boleh Dengan catatan Tidak ada Ribah Baik Saya bilang Boleh loh Bukan sunnah Nanti jangan-jangan Pulang dari sini Tidak ngutang Ngopo Sunnah Ngutang Oh tidak Jadi Bukan sunnah Tapi Boleh Boleh Tidak ngutang